Ledakan nuklir terbesar dalam sejarah umat manusia adalah sar bomba yang diledakkan dengan kekuatan 50 megaton atau 3.333 kali kekuatan bom atom yang diledakkan di Hiroshima. Sar bomba, raja bom, dijatuhkan oleh Uni Soviet tahun 1961 di Novaya Zemlya, Rusia Utara sebagai uji coba. Desa Severny yang jaraknya sekitar 55 km dari tempat ledakan mengalami kerusakan parah, rumah-rumah hancur total, sedangkan distrik Soviet yang jaraknya ratusan mil mengalami kerusakan seperti rumah ambruk, atap roboh, kerusakan pada pintu, jendela pecah dan komunikasi radio terganggu lebih dari satu jam. Sar bomba yang berkali lipat lebih kuat itu hampir menghancurkan pesawat yang membawa dan menjatuhkannya. Bom tersebut bahkan juga menghancurkan jendela-jendela sejarah Norwegia dan Finlandia. Tak cukup dengan kedahsyatan ledakan bom SAR, Rusia malah berencana membuat bom lain yang dapat melipat gandakan kekuatan bom SAR dengan kekuatan 100 megaton atau 6.666 kali kekuatan bom Hiroshima. Namun, sehingga mereka tidak pernah menunggunya atau umat manusia akan menyaksikan kehancuran yang berkali lipat lebih dahsyat. Seperti bom B-83 yang merupakan nuklir terbesar di budang senjata Amerika Serikat yang juga dapat meledak seperti awan jamur, tinggi bom nuklir yang direncanakan akan lebih tinggi daripada tinggi gunung Eves dan tinggi maskapai penerbangan diizinkan untuk terbang. Skala sebenarnya dari senjata nuklir memang benar-benar mengerikan. Dalam video berikut dijelaskan secara gamblang yang menunjukkan perbandingan bom atom dengan senjata nuklir yang lebih diperbarui dan bahkan menjelaskan bagaimana jika senjata nuklir itu dijatuhkan di New York City.